Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini yang bertajuk Empat Bulan Tak Jumpa Anak Fatin Afifah Bantah Hak Adam Shatz. Pelakon dan penyanyi Fatin Afifah hari ini memfailkan bantahan terhadap pindaan tuntutan bekas suaminya Adam Shatz bagi mendapatkan hak lawatan dan bermalam bersama anak perempuan mereka, yaitu Ivy Hera Sofia. Sesulan itu pihak mahkamah menetapkan semula tarik sebutan kes berkenaan pada 17 April bagi mendapatkan kemas kini bagi tuntutan kedua-dua belah pihak. Memetik laporan kosmo online, Peguam Syari Liana Sihar yang mewakili Adam memberitahu pihak defendant yaitu Fatin telah memfailkan bantahan untuk pindahan hal lawatan dan difailkan oleh Adam sebelum ini. Hari ini, sebutan kes pertama dan pihak kita sebenarnya memohon untuk membuat pindahan hak lawatan kepada yang telah difailkan sebelum ini yaitu tuntutan hak penjagaan penuh. Namun, pihak defendant membuat bantahan dan kami diarahkan untuk memfailkan pindahan secara bertulis-tulisnya. Jelas Liana, Adam Shatz telah memfailkan tuntutan hak penjagaan penuh terhadap anaknya daripada bekas istrinya. Selepas perbincangan kami percaya anak Guam boleh bertolak ansur untuk berikan hak jagaan kepada defendant, jadi itulah perbincangannya kita tahu bila seseorang dapat hak jagaan manakala pihak lagi, satu akan dapat hak lawatan tetapi dibantah. Kita nak bersama-sama menang cuma perkara ini dibantah dan percaya kami ada hak serta akan tuntut jelasnya. Sementara itu, Adam membitahu dia sudah empat bulan tidak bertemu dengan anaknya sejak Oktober lalu dan nomor teleponnya juga disekat daripada berhubung. Katanya lagi, dia juga sudah cuba mencari di media sosial, namun Fatin seolah-olah menyembunyikan hal tersebut dan hanya mengetahui anaknya diletakkan di sekolah berasrama penuh. Saya sudah tidak bertemu dengan anak sejak empat bulan lalu, saya disekat oleh keluarga pihak sana termasuklah bekas istri saya sendiri pun tak tahu di mana anak saya sebab saya tak dapat berhubung dengannya. Saya cuba juga cari di media sosial, tapi dia seolah-olah disembunyikan ketika melalui sul. Saya cuma beri-beri tahu bahwa anak diletakkan di sekolah berasrama penuh tapi tidak diketahui secara terperinci. Dalam pada itu, Fatin Afifah diwakili Peguam Ainum Abdul Rahman Enggan memberikan sebarang komen dan meminta Adam menghormati keputusan pihak makamah. Tak ada apa yang boleh saya katakan, kita dah masuk ke makamah jadi kita akan mengikut proses yang sepatutnya. Saya tak mahu berikan sebarang kenyataan yang akan memakan diri dan menghormati pihak makamah, katanya yang turut ditemani suami Alif Awang. Untuk rekod, Fatin pernah berkawin dengan Adam Syahs pada 21 Disember 2013 dan hasil perkawinan itu, mereka dikaruniakan seorang cahaya mata perempuan yaitu Ivy Hera Sophia, 7 tahun bagaimanapun mereka telah bercurai selepas 4 tahun membina Maligai. Manakala sebelum berkawin dengan Adam, Fatin juga mempunyai seorang anak cahaya mata lelaki yaitu Adam Aish Aryan, 10 tahun. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!